Oke ini lampunya mati ya Nah kita charging ini saya enggak on kan karena buat ngetes apakah Ini ngedrop atau enggak ternyata masih di 12,8 nih habis subuh begini Oke demikianlah sharingan tentang Kenapa kita harus melakukan isolasi mandiri kepada baterai second yang baru kita terima dari seller online Ini guys persiapan Perang Dunia ketiga Rusia meledaki nuklir kita amankan dulu perlengkapan buat PLTS dari lapaknya Rohman Petri Terima kasih telah menonton! baru kita beli Oh ini ada nih ternyata ini ada kode 2012 15 ini kayak tahun produksinya ya berarti akhirnya ini produksi Februari 2015 kelihatan sih begitu ya tes Kali lagi nih yang pertama SOH nya no CC cuma 29 minta replace yang ini yang satu agak kurang bagus kayaknya atau ini alatnya ya kita besok saya coba cas dulu ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang hari Minggu tanggal 6 Maret nah ini kita masih nge-review tentang aki bekas berkualitas nah jadi ini temen-temen aki yang kemarin kita tuker tambah ada empat ini tiga masih kita isolasi kita isolasi mandiri nih ceritanya ya satu udah dipasang di panel nah jadi seperti biasa kalau saya beli aki nggak langsung saya pasang ke panel jadi kita pantau dulu untuk selama beberapa hari apakah voltage nya ini ngedrop atau stabil gitu ya ini karena kan kalau kita beli di lapak-lapak yang memang udah recommended seller gitu ya di baik di baik di mana di grup ataupun di tokopedia itu rata-rata selternya berani ngasih garansi nah itu salah satu poin yang harus jadi pertimbangan kita untuk memilih seller yang kira-kira after sale servicenya itu bisa kita percaya ya jadi kalau ada akhirnya problem bisa kita minta tuker cuma itu mungkin khusus buat yang lokasi seller dan pembelinya tuh deketan ya kalau kita beda kota beda luar pulau nah ini ada isu atau ada sesuatu yang bisa jadi masalah kalau ketika aki yang tiba di kita itu ternyata di luar ekspektasi atau nggak sesuai harapan kalau kita balikin kan ongkirnya malah lebih mahal nah ini yang poin-poin yang harus kita sama-sama apa namanya jadikan aturan main gitu ya kalau beli aki online memang dari sisi pembeli resikonya agak jadi lebih tinggi nah jadi contohnya ini kemarin saya tuker tambah empat aki nih ya tuker tambah dengan harga yang bagus dapatlah empat aki dinasti seperti ini ada empat itu waktu libur itu dua delapan jadi lima hari yang lalu nah yang tiga ini atau satu dua yang atas itu ketika kita tes dengan ini alat seperti ini nah ini juga temen-temen yang bikin PLTS ini wajib punya baterai tester seperti ini ya jadi kalau mau cari aki second itu kita nggak ngandelin ke voltmeter seperti ini karena kalau voltmeter seperti ini bisa nipu gitu ya karena dia nggak mencempinkan kapasitas aki yang sebenarnya kalau kita cuma ngecek dari tegangan ke tukang aki pinggir jalan misalkan oh ini akinya masih diatas 12 volt begitu kita beli sampai rumah di tes dikasih beban nggak kuat nah itu karena kita cuma ngelihat ke tegangan doang yang ideal memang harus pakai alat aki tester seperti ini biar nanti kelihatan kapasitas realnya si aki ini kondisinya apakah masih bagus atau nggak nah balik lagi ke tata cara atau tips lah sharing ya saya sharing beberapa kali beli aki second ini juga disarankan sama dulu yang jual kalau udah nyampe dibiarin dulu semalem 2 malem kita tes apakah si voltage nya itu ngedrop atau nggak kalau dari sisi seller tentu mereka punya aturan main barang-barang yang sudah mereka dapat di tes kalau stabil baru layak jual cuma kan namanya penjual nggak semuanya sama gitu ya nah jadi ini udah 28 dari hari Senin lah ya Senin, Selasa, Rebuk, Kamis Jumat, Sabtu, Minggu 7 hari ya Senin, Selasa, Rebuk, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 hari isolasi mandiri nih ya kita akan tes apakah aki nya ini ngedrop atau nggak kita tes secara kasat mata aja yang 2 kalau yang ini baru baru karena kemarin kita tes agak bermasalah minta dituker tambah eh tuker tambah dituker gitu ya jadi ini yang baru jadi ini yang baru di cas gitu jadi beda ini hari Senin ini hari Selasa apa Rebuk ya Rebuk kalau nggak salah nih Rebuk baru nyampe jadi yang ini kondisinya lebih fresh dibanding yang 2 ini nah saya akan tes nih untuk 5 hari kita isolasi mandiri si aki ini ini jadi nggak cuma Corona aja ya yang harus di isolasi mandiri tapi aki second atau nggak tahu ya kalau aki bekas mungkin sama juga kali ngetesnya ya apakah dia ngedrop atau nggak ini gimana nih saya pegang ini oke oke kita tes kasih lakban tuh ya biar bisa nggak kasih lakban berapa lah wah kagak bisa pegang hp pegang ini gimana ceritanya nih sebentar sebentar aduh nggak bisa diputer nah jadi kalau aki yang bagus katanya si voltage nya itu nggak susah juga tren ternyata susah ya kalau pegang kamera dan pegang probe buat ngetes tuh nah nah kita teruskan nih jadi ini aki yang udah kita beli baru beli baru dikirim sama lapak begitu nyampe rumah saya isolasi mandiri ini dari Senin Selasa Rebuk Kamis Jumat Sabtu Minggu nih 7 hari ya 7 hari saya isolasi mandiri buat ngetes apakah si voltage nya itu tetep di atas 12.5 ke atas gitu ya atau dia ngedrop di bawah 12 kalau misalkan dia masih 12.5 berarti kan stabil ya stabil karena nggak kita cas saya anggap oke lah gitu ya untuk aki second masih bisa standby selama 7 hari di atas 12.5 nah ini aki yang tanggal 28 kita tes berapa dia voltage nya ya nah 12.5 nih jadi selama 7 hari kita isolasi mandiri nggak kita pakai gitu ya voltage nya bisa di atas 12.5 kita tes yang satu lagi ini kebalik nggak apa-apa kan ya eh susah banget ini aja coba nah ini 12.4 jadi kita anggap kalau dia di 12.4 12.5 untuk seminggu didiemin nggak ngedrop berarti ini nggak bocor nih bagus ya nah kemudian yang ini kalau yang ini pasti ini bagus lah pasti ya ini ya hehehe ini harus digencet testing ini 12.9 nah ini ya josh Marco josh banget ya dari ini datang hari Rabu berarti selasa mungkin ya selasa di cas sebelum dikirim Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu ini 5 hari Isola Masjiman dirinya yang ini 7 hari nah yang lebih canggih lagi ya kalau mau ngetes apakah baterai kiriman si seller itu berkualitas atau nggak pakai ini kita tes apakah ada penurunan di level CCA nya atau sesuai dengan hasil pas kita awal cek kemarin ya CCA nya dari aki tuker tambah ini di 800-1000 CCA nah ini CCA tinggi juga saya nggak ngerti ya apakah terkait dengan jenis baterai nya eh atau gimana lah ya cek apa namanya isi kimia nya atau gimana sehingga kok CCA nya tinggi banget bisa 1000 gitu ya sementara kan CCA itu biasanya itu di dipakai buat aki orang bilang si aki mobil gitu ya cuma karena ini kebanyakan kalau nggak salah nih akinya untuk UPS gini ya apakah memang didesain CCA nya tinggi atau entah gimana lah nggak paham ya tapi kalau kita menjadikan indikator CCA itu sebagai salah satu indikator dari bagus nggaknya si baterai ya kalau dapat CCA 800-1000 dengan harga yang sama mau nggak mau ya kita pasti akan pilih yang CCA nya tinggi nah kita tes nih ini yang isolasi mandiri baterai tes pakai AGM aja deh ini mau pakai regular type yang mana pun nggak terlalu jauh beda sih nah CCA karena ini 120 AH jadi rating CCA nya itu pakai 600 ya kalau 100 AH biasanya pada pakai 500 angka ini dari mana ini biasanya ada di datasheet si product gitu ya datasheet di webnya atau dimananya itu biasanya ada untuk standar aki baru CCA nya berapa IR berapa jadi kalau temen-temen mau misalkan beli soto narada cari dulu datasheet nya dapat nanti di datasheet itu untuk aki baru misalkan oh CCA nya 700 IR sekian nah kalau kita hunting kemudian kita minta seller nya buat ngetes nah nanti jadi ada patokan IR baterai second itu sekian kita compare ke datasheet oh berarti ini masih masih oke nah oke kita tes nah ini yang 5 hari isolasi mandiri ya healthly nya 100 charging nya 100 CCA nya 1100 ini bonus aja lah ya yang dulunya awal-awal saya gak percaya bahwa si dinasti ini CCA nya di atas 100 eh di atas 100 1000 mungkin karena pakai input baterai type nya beda CCA nya jadi 1000 gitu karena pas dulu-dulu awal saya pakai beberapa kali tapi pas awal datang 1000 pas sebulan habis pakai dia akan turun ke ya 700 600 lah jadi untuk pertama kali datang oke itu confirm bahwa si aki dinasti ini CCA nya memang tinggi banget ya testimoni nih karena saya udah ngetes ini berarti ada 4 tambah 1 udah 5 baterai dinasti ini ini dipakai tester seperti ini confirm bahwa memang CCA nya bisa di atas 1000 nah itu kalau yang mau hunting CCA tinggi ini recommended ya si high rate max ini tadi mau ngomong apa aja oh yang kedua adalah selain CCA di datasheet itu ada informasi tentang internal resistance internal resistance itu kayak itu katanya ya kayak keran gitu jadi kalau kerannya itu karatan berarti penghambatnya kan banyak nah kalau penghambat resistennya artinya tinggi kalau dia rendah di level 2 di bawah 5 lah di bawah 5 berarti kerannya itu bersih jadi kalau ngalirin arus gitu ya mau nge-charge atau di-charge itu lancar nah beda dengan yang internal resistance nya udah tinggi dia nggak bisa di-charge dan tidak bisa ditarik makanya walaupun voltage nya dia tinggi begitu dipasang load dia bakal ada masalah gitu kenapa? karena aliran ristiknya kehambat nah itu mungkin definisi simpelnya dari internal resistance oke jadi yang ini yang isolasi mandiri hari ke eh 5 hari isolasi mandiri ini masih stabil ya 11122 cca nya voltage nya sekarang 12.9 IR nya 2.6 ini kalau ngeliat dari sharingan para senior nih cca nya tinggi IR nya rendah udah rezeki nomplok banget nih rezeki anak soleh ini mah hehehe makasih banget nih buat lapaknya dari roman bateri cuma kalau saya perhatikan ya ini kan pemain baterai ini satu inilah satu satu kapal induk gitu ya pastinya mau kita nyari kelapak manapun kalau kapal induknya sama dapat barangnya pasti sama gitu tinggal nanti mainnya di after self service lah dari masing-masing mana yang fast respon mana yang kalau ada komplain dia cepet gercep gitu ya gampang buat kita minta tuker nah itu yang jadi nilai plus daripada penjual-penjual itu nah jangan lupa juga ini yang paling penting ya kenapa kemarin kok satu satu biji ini bisa ketika di tes cca nya gak nongol gitu itu juga mungkin karena pas ngirim apa kelupaan di tes atau gak gimana lah atau tapi saya berulang-ulang kali tes itu itu memang hasilnya replace gitu ya makanya saya minta tuker dikasih eh dituker dengan yang baru karena memang kita dapat garansi kalau ada komplain seller nya ngasih garansi gitu ya nah itu yang harus kita pegang cari seller yang memberikan garansi seperti itu oke ini battery yang kedua yang tujuh hari kita isolasi mandiri apakah stabil atau enggak ya oke charging nya ternyata 68 ya nah masih good battery SOH nya 100 charging nya 68 IR nya 3 di bawah 5 lah ya patokannya CCA 900 masih oke untuk eh untuk kondisi di isolasi mandiri dibiarin gak di charge selama 7 hari dia masih ada di 12 volt ke atas dan CCA nya masih di atas 800 ribu lah itu udah bikin oke teman-teman kita lagi ngetes tes aki yang kemarin baru kita tuker tambah kemudian saya isolasi mandiri selama 5-7 hari nih dari Senin Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu minggu sekarang hari minggu saya tes ulang buat memastikan bahwa kondisi aki ini stabil kalau ternyata ada yang ngedrop saya ya lapor lagi ke seller nya ya karena masih masa garansi pembelian lah oke kita tes yang ketiga yang ini tadi udah oke banget saya tes pakai ini ya pakai AGM CCA di level 600 karena ini 120 ampere awas nah waktu pertama datang ini rating CCA nya di 800 sampai 1000 nah ini masih di atas 777 7 IR nya 3,8 masih oke masih enggak ngedrop banyak intinya sih begitu ya jadi dari hasil pengecekan ulang setelah di isolasi mandiri masih good battery jadi ini termasuk baterai yang top joss margo joss dan sebagainya gitu ya nah ini tadi 12 9 ini 12 berapa tadi ya lupa tadi charging nya 68 ya berarti yang akan kita charge duluan berarti 2 baterai ini 1 2 ini yang akan kita charge hari ini yang ini udah siap ready pakai berarti nih SOH SOCC ini masih 100 nah yang keduanya ini mungkin saya harus cari jumper yang ukurannya sesuai dengan ini lingkar bautnya ya karena ini kecil banget mungkin ini berapa ya M6 ya karena kabel jumper yang saya punya itu ringnya agak gede gitu ya takutnya gimana-gimana oke kita testing lagi ya saya mau tahu tadi SOC ini 60-an ini 56 berarti hari ini kita akan nge-charge 2 aki ini yang di atas yang udah di-charge kita lihat nih ya semalaman saya liburkan dia voltage-nya berapa nah ini satu aki yang udah kita tes di-charge di-charge oleh 100 Wp dengan SCC yang putih sekarang di controller 12,8 jadi di di apa dimalemkan ketika mencapai pagi hari voltage-nya di 12,8 tidak tidak bocor tidak nge-drop kita tes CCA ini seperti ini yang ini 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 yang ini yang yang ini ini jadi top barcode top ya jadi dari 4 yang udah charge-nya 100% berarti ada 2 yang 2 nanti kita charge hari ini nanti kalau udah kondisinya ini sama baru kita gabung untuk jadi baterai bank 4x 120 dengan panel mungkin mungkin pindah lagi nih ya nanti kita charge oleh ini 204 mungkin 5 5x100 Wp hitungan kasarnya kalau 100 AH itu paling aman di di charge oleh panel ya mungkin 2x100 Wp lah ya jangan sampai 300 Wp karena kalau load-nya itu ringan-ringan nanti kepenuhan gitu jadi lebih baik baterainya yang banyak panelnya di bawah kapasitasi baterai jadi main apa kayak tandon air lah kita main tandon airnya yang kita banyakin nah pengalaman saya kemarin satu aki yang 100 ampere yang dinasti itu 100 AH di charge oleh kalau nggak salah 4 papan ya karena kemarin musim hujan saya pasang 4x100 Wp ternyata itu juga over karena nggak dipakai gitu ya jadi di charge terus di charge terus sehingga over overheat gitu ya jadi melendung gitu ininya dan level voltage-nya udah nggak bisa standby seperti ini di atas 12,8 kalau dimalemin gitu ya di charge kemarin besoknya udah ngedrop lagi jadi 10V oke mungkin itu sharingan tentang kenapa kita juga harus melakukan isolasi mandiri kepada baterai yang baru kita beli oh ini ada nih ternyata ini ada kode 2 0 2 15 ini kayak tahun produksinya ya berarti akhirnya ini produksi Februari 2015 kelihatannya sih begitu ya berarti sekarang 2022 udah 7 tahun ya ini use life-nya sih kalau di website ini katanya bisa 15 tahun jadi ada sisa 8 tahun 8 tahun paling juga setahun udah harus tuker tambah kalau pakenya on oke demikian ya jadi untuk yang baterai-baterai seperti ini kalah umur aja kalau kayak soto narada mungkin itu produksinya di atas 2020 2021 ya jadi masih awet anom masih grass gitu tapi kalau yang seperti ini ini udah 5 tahun ke atas minusnya mungkin itu tapi untuk kondisi baterai yang udah tahun produksinya 2015 aja dengan kondisi seperti itu ya buat belajar setahun mah 1-2 semester ya berani lah ya patokan saya sih itu aja mungkin karena pakai yang baru saya nggak menjamin bisa awet juga gitu ya karena saya juga awam takutnya salah pakai salah apa namanya ngebebanin terlalu gede gitu ya nggak sesuai cek ratingnya nah disini nih kalau kalau ada ini nih ada ratingnya ya nah ini nih di di label-label baterai biasanya ada nih UPS 12 440 12W 120 AH nah 20 hour rate nah itu tuh 20 maksudnya gimana ya 20 jam lupa saya hehehe 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 intinya sih kalau 20 jam berarti dia bisa disedot sampai berapa ampere lah gitulah lupa nih ininya maksud dan tujuannya gitu nanti kita belajar lagi saya juga lagi lihat-lihat sharingan YouTube tentang tata cara biar ini awet gitu ya harus pakai apa kapasitor LVD nah itu masih nggak ngerti juga saya nih gimana caranya gitu ya jadi belum belum berani pasang untuk beban yang tinggi mungkin kita pasang nanti buat beban-beban lampu rumah aja dulu sambil kita yakinin melototin gimana pakai kapasitor gimana pakai apa low voltage disconnect gimana masangnya karena saya awam gitu ya jadi nggak berani cepet-cepet juga nggak punya basic elektrik elektronik oke ini lampunya mati ya nah kita charging ini saya nggak on kan karena buat ngetes apakah ini ngedrop atau enggak ternyata masih di 12,8 nih habis subuh pagi ini oke demikianlah sharingan tentang kenapa kita harus melakukan isolasi mandiri kepada baterai second yang baru kita terima dari seller online wassalamualaikum assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih